Intro Bupati Tanggamus diperiksa KPK terkait gratifikasi pengesahan APBD 2016 Polda Lampung kejar dua tersangka sindikat jual beli janit Ada ratusan wanita perkasa pembecah batu di presewu untuk bertahan hidup Tabik pun Selain tiga berita pilihan tadi, Kompas Yus Lampung juga menyoropi berbagai peristiwa lain selama tiga hari terakhir yang terangkrum pada hari ini Jadi pastikan Anda tetap bersama Kompas Yus Lampung selama 30 menit ke depan bersama saya Cindy Tanya inilah Kompas Yus Lampung Penyedik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa Bupati Kabupaten Tanggamus Lampung di Sekolah Polisi Negara SPN Kemiling Lampung Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan dengan penjagaan ketat Para jurnalis bahkan hanya diperbolehkan mengambil gambar sejauh sekitar 200 meter Bambang diperiksa terkait dugaan gratifikasi terhadap puluhan anggota DPRD Tanggamus Pantauan Kompas di video lokasi, Bambang sudah diperiksa sejak pagi Bambang yang menggunakan baju batik coklat dan celana panjang hitam itu sempat melambaikan tangan kepada awak media saat akan memasuki ruang pemeriksaan Wartawan belum bisa mewawancarai Bambang karena tidak diperkenankan mendekati ruang pemeriksaan Para penyidik KPK pun belum bisa dimintai tanggapan atas kasus ini Mereka masih memeriksa maraton Bambang dan para anggota DPRD Tanggamus yang melaporkan kasus tersebut Bambang diduga memberikan sejumlah uang kepada anggota DPRD Tanggamus Usai pengesahan APBD tahun 2016 pada Desember 2015 Para anggota Dewan yang memberikan uang tersebut lalu melaporkan kepada KPK Mereka melapor telah menerima sejumlah uang oleh Bupati Dengan besaran yang bervariasi Para anggota Dewan ini lalu menyerahkan uang tersebut ke Direktorat Gratifikasi KPK Berdasarkan data yang dikumpulkan Kompas TV Ada 13 anggota Dewan yang menyerahkan uang tersebut Yakni Agus Munada, Nur Syabana, Heri Ermawan, Baharen, Herlan Adianto, Sumiyati, lalu Fahrizal, Tahzani, Kurnain, Ahmad Parit, Triwah Yuningsi, Hailina, dan Dick Fauzi Jumlah uangnya pun bervariasi Berkisar antara Rp29.000.000 hingga Rp50.000.000 Total uang yang diserahkan ke KPK berjumlah Rp523.350.000 Andri Kurniawan, Kompas TV, Lampung Informasi berikut Kepolisian Lampung masih terus mendalami kasus sindikat penjualan janin Hingga kini sudah ada 8 tersangka yang ditangkap Polisi masih melakukan pengejaran terhadap 2 tersangka lainnya Ketiga pelaku yang ditangkap kini masih diperiksa intensif di Mapolda, Lampung Ketiganya ditangkap dari cerita 5 tersangka yang ditangkap sebelumnya Salah satu tersangka adalah pacar korban Yang membucuk korban untuk menggugurkan kandungan Menurut pihak kepolisian Lampung Masih ada 2 tersangka lain yang masih dalam pengejaran Mereka berperan sebagai penghubung antara korban dan dukun yang mengaku bisa mendapatkan uang Menggunakan pesugihan janin Kasus ini masih terus didalami Karena ada kemungkinan adanya korban lain Pasalnya, para anggota sindikat penjualan janin ini sudah beroperasi di beberapa daerah Andri Kurniawan, Kompas TV, Lampung Sorotan lain, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Lampung Terus melakukan uji laboratorium terhadap obat injeksi bupivakin Yang digunakan untuk membius 3 pasien yang akhirnya meninggal dunia Pasca operasi di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu Sementara kepolisian Lampung terus mengumpulkan barang bukti dan keterangan atas kasus ini Sementara sudah 15 orang yang diperiksa Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Lampung Hingga Rabu masih terus menguji sampel obat dengan bahan bupivakin Dari beberapa pabrik farmasi Tak hanya obat bius dari produsen Bernovam Yang digunakan dokter spesialis anestesis kepada 3 pasien yang akhirnya meninggal pasca operasi BBPOM juga menguji obat yang sama dari produsen lain Guna mencocokkan kepastian layak obat yang dipakai Hasil sementara, pihak BBPOM menyimpulkan bahwa hasil pengujian sampel obat masih memenuhi syarat Namun hasil ini masih akan disinkronkan dengan 97 sampel obat yang sama yang diuji di BBPOM pusat Jadi dari hasil pengujian kami terhadap sampel yang terindikasi ya Itu dari 6 sampel itu sekeluruannya memenuhi syarat gitu loh Tidak ada terindikasi bahwa itu obat palsu atau obat bermenuhi syarat gitu ya Jadi ini kami ambil dari 3 merek ya Yaitu dari Deksa, dari Gerno ya Kemudian dari Fahrenheit ya Jadi kesimpulannya dari ketiga pabrik itu Yaitu menggunakan syarat itu mewakili rumah sakit dan distributor yang mengedarkan di bahagian lampu Sementara pihak kepolisian Lampung juga belum dapat menyimpulkan Pihak-pihak yang dinyatakan bersalah dari peristiwa ini Polisi terus bekerja dan telah menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan Usai memeriksa 15 orang baik dari pihak rumah sakit dan pihak keluarga korban Karena bagaimanapun juga kasus ini kan termasuk hitungannya awam Bagi kita ini awam suatu kasus yang baru Sehingga kita mesti mempelajari dulu bagaimana sih prosedur yang sebenarnya Bagaimana sih prosedur yang terjadi dan situasi yang ada pada saat itu Makanya kita masih mengumpulkan saksi-saksi Serta berkoordinasi juga secara terus-menerus dengan ID, Jinnas Kesehatan, dan Bepom Titik temunya seperti apa? Ya titik temunya kita masih kumpulkan itu Pada tiga fokus yang kita jadikan fokus penyidikan kita saat ini Aparat kepolisian masih terus melengkapi hasil penyidikan guna menentukan tiga kemungkinan yang bersalah Apakah kesalahan standar operasional prosedur? Kesalahan manusia? Atau apakah kesalahan dari obat anestesi? Bupi Fakain itu sendiri Andri Kurniawan, Kompas TV, Lampung Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini dan esok hari? Berikut perakhiran cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lampung Terima kasih telah menonton! Penyeludupan satu kontainer berisi pasir timah ilegal berhasil digagalkan Badan Cukai Lampung Ikuti informasinya setelah jeda berikut ini Balutan politik kental mengisi Pemerintahan negeri pun bisa digoncangin Tak jarang nyawa taruhannya tetap dilakukan ikhlas untuk sesama Saya Aiman, saya ajak Anda mengikuti perjalanan saya 6 tahun kita pacaran Sampai hari ini abang malah-malahnya enggak? Fathia! Eh, terjadi di sini itu resikonya gede Oh enggak Bencong Open mic inilah ajang kita untuk bisa dapat panggung Bahkan kita bisa main film ya Be, kamu itu kalau di radio kelihatan gantung Enggak ya? Setup komedi Indonesia Kau adalah apa yang saya doakan? Komedi yang mungkin akan saya tangiskan Kerupuk kau dimakan, pasti hancur Sama kayak kau punya temen, tapi makan temen Pasti perasaanku hancur Terima kasih masih di Kompas News Lampung Petugas kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai Bandar Lampung Menyita 14 ton pasir timah ilegal Yang akan diseluduhkan ke Singapura Kerugian negara diperkirakan mencapai 2,1 miliar rupiah Pasir timah ilegal ini diselundupkan dengan cara dikemas Dalam tumpukan karung yang berisi arang kayu Untuk mengelabui petugas Pasir timah dikemas dalam 280 karung kecil Berukuran masing-masing 50 kilogram Karung-karung itu lalu dikemas lagi ke dalam karung yang lebih besar Dan diletakkan di antara karung yang berisi arang kayu Dokumen pengiriman barang menyatakan Kontener itu berisi arang kayu Sebanyak 16.690 kilogram Pasir timah yang diselundupkan itu berasal dari Pulau Bangka Penyelundupan ini akan terus diusut Bekerja sama dengan pihak kepolisian Secepatnya akan ditetapkan para tersangka Berdasarkan keterangan 6 orang yang sudah diperiksa Berdasarkan informasi yang dikumpulkan Kompas TV Jalur penyelundupan pasir timah semakin beragam Semula, pasir timah banyak diselundupkan melalui jalur laut Dari Pulau Bangka langsung ke Singapura menggunakan kapal kayu Kini penyelundupan banyak dilakukan melalui pelabuhan di Pulau Bangka Para penyelundup mengirim menggunakan truk-truk melalui Sumatera Selatan Pasir timah dimasukkan di dalam kontener untuk dikirim melalui pelabuhan panjang Jadi ini kita sedang lakukan penyelidikan Sudah ada 6 orang diperiksa Keterangan awal yang sudah kita perlukan adalah bahwa Pasir timah ini asalnya dari Bangka Mereka kirim melalui truk-truk via Palembang Kemudian turun ke Panjang sini Dan ini dimasukkan dalam kontener untuk di ekspor ke Cina Saya kira seperti itu ya Menurut data Direkturat BA dan Cukai Kementerian Keuangan Petugas sudah menggagalkan 5 kali upaya penyelundupan pasir timah Senilai Rp16,9 miliar sepanjang tahun 2015 Sementara tahun 2016 Petugas menggagalkan 2 kali upaya penyelundupan senilai Rp1,98 miliar Pihaknya akan bekerjasama dengan pemerintah provinsi Lampung Untuk menyelidiki apakah pasir timah tersebut dikemas di Lampung Akan didalami juga potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan Rawannya penyelundupan barang dari luar negeri ke Indonesia Direkturat Jenderal BA Cukai Kementerian Keuangan Menambah 9 kapal patroli Yang akan ditempatkan di Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau dan Pantolan, Sulawesi Tengah Gunama perkataan penjagaan wilayah perairan dari penyelundupan Pihak BA Cukai melakukan serah terima 9 kapal Ves Petrolibut atau FPB Di galangan kapal PT Daya Radar Utama, Serangsem, Bandar Lampung PT DRU merupakan galangan kapal yang memproduksi kapal pesanan BA Cukai tersebut Penambahan kapal ini dilakukan untuk mengamankan jalur rawan penyelundupan Melalui wilayah perairan seperti di Selat Melaka Titik rawan penyelundup tersebut terdapat dari Ujung Barat, Sabang, Langsa, Tanjung Balai Asahan Belawan, Kuala Tungkal, hingga Lampung Banyak pelabuhan tikus yang biasa digunakan para penyelundup Untuk memasukkan barang-barang ilegal Misalnya pakaian bekas, gula, dan bawang merah Tahun ini Direkturat Bia Cukai menambah 16 kapal baru Untuk berpatroli di kawasan Selat Melaka hingga Lampung Dari 16 kapal yang dipesan 9 kapal diantaranya selesai dibuat Kapal tersebut terdiri dari 5 unit kapal berukuran 28 meter Dan 4 unit kapal berukuran 38 meter Kapal ini akan ditempatkan di Bia Cukai Tanjung Balai Karimun Sebanyak 5 unit dan 4 unit di Pangkalan Sarana Operasi Bia Cukai Pantolan Kapal-kapal FPB 28 meter memiliki spesifikasi panjang 28,85 meter Dan lebar 6,60 meter Dan kedalaman 3,9 meter Kapal ini mampu melaju dengan kecepatan 35 knot Ada pun FPB 38 meter memiliki spesifikasi panjang 38 meter Dan lebar 4,73 meter Dan kedalaman 3,9 meter Dan mampu melaju dengan kecepatan 30 knot Kedua kapal ini didesain dengan persenjataan Weather Cannon Seperotaan dari Weather Cannon cukup efektif Untuk menghalau masa yang biasanya ikut pengawal kapal penyelundup Senjata tersebut tidak melukai Namun mampu menghambat dan merusak kapal penyelundup Ini adalah bagian daripada 16 pesanan kapal kita Dan sekarang kita menyaksikan Sebenarnya ini 9 sudah siap semua Dua yang sudah kita siap untuk luncurkan Sudah kita uji coba Dan siap untuk di deliver kepada Tanjung Balai Karimut Nah, kenapa Bia Cukai membangun kapal? Pertama karena memang ada keperluan khusus Untuk melindungi selat Melaka dari bayar-bayar penyelundupan Dan itu juga sekaligus menjawab tantangan dari Presiden kita Yang meminta seluruh aparat penegak hukum di laut Untuk memastikan bahwa tidak ada penyelundupan Nah, kapal ini saya kira adalah kapal yang jenis yang terbaru Dan saya kira tadi saya sudah sempat mencoba ya Termasuk saya mencoba untuk yang bootnya Kedua kapal itu juga dilengkapi perahu karet Dengan mesin berkecepatan hingga 50 knot Perahu karet ini disiapkan untuk menerapkan strategi pengejaran kapal penyelundup Ketika ada di muara Pengerjaan sembilan kapal ini dilakukan selama dua tahun Satu kapal FPB 28 meter membutuhkan biaya produksi sebesar 50 miliar rupiah Sedangkan FPB 38 meter membutuhkan biaya produksi sebesar 70 miliar rupiah Saat ini Dirjen Beacukai memiliki 142 unit kapal Dengan berbagai tipe dan ukuran yang tersebar di 76 kantor Beacukai di seluruh Indonesia Dengan bertambahnya sembilan kapal tersebut Pengawasan wilayah laut dan perairan dari upaya penyelundupan Akan dijaga 151 unit kapal patroli Andri Kurniawan, Kompas TV, Lampung Kita ke informasi lain saudara Dua terdakwa warga Aceh pembawa 790 kg ganja Dituntut hukuman mati oleh jaksa di pengadilan negeri Kalian dalam pusulatan Lampung Kedua terdakwa hanya tertunduk lesu Dan istri terdakwa yang hadir dalam sidang tersebut terus menangis Trimo Hadi dan Fauzi Anse alias Ozi Warga desa Gubang, Kabupaten Langsa, Provinsi Nangro Aceh, Darussalam Terdakwa dengan kasus 790 kg ganja Hanya tertunduk lesu saat menjalani sidang tuntutan jaksa Yang digelar di pengadilan negeri Kalian da Kabupaten Lampung Selatan, Lampung pada Rabu siang Dalam sidang, jaksa menuntut kedua terdakwa dengan hukuman mati Karena terbukti dengan sengaja membawa barang terlarang jenis ganja Dengan berat 790 kg Pasal yang diberlakukan yaitu pasal 114 ayat 2 JO 115 ayat 2 JO Pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Dengan hasil tuntutan jaksa ini Istri terdakwa yang hadir pada siang tersebut Terus menangis karena suaminya akan dihukum mati Sebelumnya, keduanya berhasil meloloskan diri setelah meninggalkan truk koldisel Dengan nomor polisi BM9407SQ Yang berisi ganja dengan berat 790 kg Di desa Buring, Kecamatan Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan Untuk menghindari razia petugas beberapa bulan lalu Sidang akan digelar kembali satu minggu kemudian Dengan agenda pledo atau pembelaan Partomio Ktora, Kompas TV, Lampung Selatan, Lampung Cuaca tidak menentu apakah berdampak terhadap harga kebutuhan pokok Berikut harga-harga kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional di Lampung Untuk langsungan hidup ratusan wanita di Kabupaten Pring, Sewu, Lampung Menjadi pekerja pemecah batu Ikuti informasinya setelah jeda berikut ini Semua kreasi film pendek dokumenter dan videoklip karya anak Lampung Akan ditayangkan untuk menjadi inspirasi komunitas film ini Saksikan Indi Lampung setiap Kamis pukul setengah empat petang Hanya di Kompas TV Lampung Saat polemik kehidupan terjadi Kami temaskan Harus ada gerakan Saya Budiman Tanorojo Satu meja setiap selasa pukul 10 malam Di Kompas TV Disinilah tempat berbagi cerita Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dalam Cerita Hati Karena setiap cerita Berkesan Mari dengarkan cerita mereka Saksikan Cerita Hati bersama saya Olah Ramlan Bersama saya Is Dahliya Hanya di Kompas TV Cerita Hati Senin hingga Jumat pukul 10 pagi Di Kompas TV Masih bersama saya Siditania di Kompas News Lampung Sebelum ke informasi selanjutnya Ada baiknya saudara mengetahui jadwal sholat Di Bandar Lampung dan sekitarnya Saudara, demi kelangsungan hidup kaum perempuan Di Kampung Tambasari Kecamatan Gading Rejo Kemupaten Pring Sewu Lampung Rela berjam-jam berpeluh di bawah terik matahari Demi penghasilan 20-30 ribu rupiah perharinya Mereka pemecah batu dan mengangkutnya ke mobil yang datang Di Kampung Tambang Sari ini Terdapat sebuah gunung yang dikeruk setiap hari Dari hasil kerukan batu itulah Hampir seluruh warga di kampung tersebut Menggantungkan hidup Bertani hanya menjadi sampingan Karena mereka tidak memiliki lahan sendiri Setiap hari Ratusan perempuan menantang matahari Memecah batu Mengais rupiah Salah satunya adalah Mbah Kasiem Wanita 85 tahun ini Menutuki batu dengan sisa tenaganya Pelan namun pasti Tangan rentannya seperti tak pernah kehabisan tenaga Tubuh tuanya Tampak menyembul di antara tumpukan batu gunung Hanya dipayungi anyaman karung robek Yang dikatkan kayu penopang Meski begitu Ia kerap menggunakan caping Karena trik matahari Masih menembus sobekan karung Perjuangan Kasiem untuk menafkahi 12 orang anaknya lah Yang membuat ia terus memecah batu Selama 20 tahun Dahulu sebelum suaminya meninggal Ia pernah membuka warung kecil-kecilan Hingga kemudian gulung tikar Kasiem berangkat sejak pagi buta Dan memecah batu hingga siang Bahkan Kadang ia tidak beristirahat Meski perempuan lain Yang usianya lebih muda Sudah lebih dahulu istirahat Ia tetap memecah batu Menjadi kecil-kecil Ia memilah sendiri Batu-batu itu dengan mengayaknya Dengan saringan dari kawat Hal ini karena batu yang berukuran Paling kecil dihargai paling mahal Untuk satu kubik batu kecil Seukuran koin Per kubik dihargai 50 ribu rupiah Sementara yang lebih besar Seukuran bola tenis Dihargai 35 ribu rupiah Dan yang paling besar Seukuran piring makan Dihargai 20 ribu rupiah Udah ada Kurang lebih 20-an ya ada ya 20 tahun Uangnya untuk apa sih Mbak? Cuma Jajan aja lah anak Itu biaya sekolah anak-anak? Ya iya Cuma jajan anak Sekolah itu anak kan Masih dulu tuh masih Mau sekolahnya Cuma masih kelas 2-3 Udah Berhenti Kan geger Biasanya berapa banyak Mbak? Mencahin batu dalam sehari ini? Ya kalau Saya cuma sedikit Baling Dua kubik Berapa lama? Lama Gak cepat Itu yang kecil Nah ini udah Lama juga Biasanya Berapa Mbak? Dapet duitnya Mbak? Ya kalau tepat Kalau sudah payu setidik Tengah kebek Ya dikasih Ya gak lama-lama Gak Gak banyak Berapa dapetnya? Alah Isin sedikit Kadang-kadang sedikit Kuli Kadang-kadang telung puluh Saket Kampung Tambah Sari Memang dikenal sebagai Kampung para wanita perkasa Hampir seluruh wanita Khususnya kaum ibu Di kampung ini Bekerja memecah batu Batu-batu itu Nanti akan diangkut Oleh pembeli yang datang Dengan mobil Begitu mobil-mobil Pengangkut batu datang Para wanita ini Segera bangkit Dan meriung mobil tersebut Beramai-ramai Mereka langsung Mengisi mobil tersebut Dengan batu yang telah Dipecah kecil-kecil Tak ada kaum pria Sama sekali Yang bekerja Mengangkut batu-batu ini Ke mobil Semua dikerjakan Kaum wanita Mulai dari Memasukkan batu Ke karung Dengan alat penggaruk Kecil Hingga menaikkan Batu ke mobil Rasa lelah Tak lagi dipedulikan Karena setelah Mengangkut batu itulah Upah akan mereka dapatkan Upah yang diberikan Akan dibagi Pada sejumlah wanita Yang mengangkut batu Sementara Sebagian hasil penjual batu Harus mereka Store ke pemilik Tambang itu Macain batu Kalau ada muatan Ya kita muat Kalau gak ada muatan Ya kita macain batu Untuk sekali muat Ini berapa bayarannya Kalau Ini satu kubik Cuma 7.500 Dibagi orang 6 Enggak pasti Enggak tentu Terkadang Rapat 30.000 Terkadang 20.000 Dari jam berapa Sampai jam berapa Berangkat jam 8 Pulang jam 11 Kalau Sore Berangkat jam 2 Pulang jam 5 Entah sampai kapan Para wanita di kampung ini Akan memecah batu Bisa jadi Hingga gunung-gunung Yang menurut mereka Milik seseorang Yang sudah membelinya Habis Selama itu Mereka akan terus Menantang matahari Berteman dengan Palu kecil Memecah batu Semua itu Demi upah Sekitar 30.000 Rupiah Perhari Demi Melawan Kemiskinan Andri Kurniawan Pompas TV Lampung Perkembangan di era modern saat ini sudah merambah industri kreatif Lampung sebagai daerah yang memiliki ciri khas pada makanan dan budayanya Menyambut perkembangan ini Industri kreatif tumbuh subur Salah satunya adalah wallow Toko ini menyediakan kaos, sandal, tas, hingga topi bercorok Lampung Produk ini bertujuan untuk melestarikan budaya Lampung Perkembangan di era modern saat ini sudah merambah industri kreatif Lampung sebagai daerah yang memiliki ciri khas pada makanan dan budayanya Menyambut perkembangan ini industri kreatif tumbuh subur Salah satunya adalah wallow Toko ini menyediakan kaos, sandal, tas, hingga topi bercorok Lampung Produk ini bertujuan untuk melestarikan budaya Lampung Kali ini akan mencari sebuah tempat oleh-oleh di Bandar Lampung Di Bandar Lampung sendiri ada sebuah toko yang menjual merchandise khas Lampung Ingin tahu ikutannya seperti apa? Ikut ikan Begitu masuk ke dalam outlet wallow, konsumen langsung dimanjakan suasana toko yang nyaman Desain outlet cukup modern, beragam produk ditempatkan di stand masing-masing Sehingga pembeli dengan mudah bisa memilih sesuai keinginan Di salah satu bagian dindingnya terpampang sebuah peta Lampung berukuran besar Outlet yang terletak di Jalan Walter Mount Sidi, Kelurahan Pengajaran Telekutung Utara ini menyediakan berbagai produk Antara lain kaos, topi, sandal, jaket, hingga tas Harga yang di Bandar Lampung pun bervariasi, mulai dari Rp88.000 hingga Rp138.000 Sementara ukuran anak-anak mulai dari Rp58.000 hingga Rp68.000 Semua harga dipastikan terjangkau bagi semua kalangan Dan tentunya bagi wisatawan dari luar Lampung yang berkunjung ke outlet ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pembeli dari berbagai daerah, baik dari Lampung maupun luar Lampung Mengaku sangat suka dengan beragam produk yang dijual Para pengunjung yang kehendak membeli oleh-oleh dari Lampung Bisa memilih beragam produk dengan desain yang menonjolkan budaya khas Lampung Misalnya ada kaos yang didesain menggunakan Aksara Hasai Bumi Ruaijirai ini Kalau Walu sih mungkin kita ngambil dari alamat ya Alamat kita kan dari Walter Mengensidi Pengajaran nomor 89 Jadi kita ngambil angka depannya aja 8 Jadi walu itu bahasa Lampungnya Artinya artinya 8 gitu mah Jadi pakai dialek api ya Mungkin itu aja sih kalau untuk Apa namanya? Untuk pemberian nama Kalau untuk tujuan ke depan Kita buat Walu itu Mungkin karena Kita ini pengen ngelestarin budaya Lampung ya Hal ini sebagai wujud keinginan kuat mengangkat citra Lampung Dan mengembangkan budayanya Selain untuk dewasa Ada juga bagian outlet khusus anak-anak Di pintu masuknya pun tertulis dengan bahasa Lampung Yakni Sanaklunik Gawoh Di sini juga tersedia beragam kaos Jaket hingga sweater Tentunya dengan desain khas Lampung pula Nah barusan kita melihat tempat membeli mercedak khas Lampung Andri Kurniawan, Sinditania, Kompas TV Lampung Saudara demikian beragam informasi Kompas News Lampung hari ini Saya Sinditania, mewakili tim redaksi Kompas TV Lampung Pamit undur diri Tabik pun Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!